Komisi Pembelian Umum Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024. Akses jalan yang terjal membuat pendistribusian logistik pemilu dengan cara dipikul. Pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 di Kecamatan Pinogu dimulai dari Gudang Logistik Pemilu KPU Bone Bolango di Desa Bulotelangi, Kecamatan Bulago Timur. Logistik pemilu diangkut menggunakan mobil truk menuju Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa. Setibanya di Desa Poduwoma, KPU mulai menurunkan logistik dan memisahkannya serta mengikat logistik pada bambu yang akan dipikul jasa angkut. Pendistribusian logistik untuk ke Kecamatan Pinogu terbilang unik karena harus berjalan kaki menyusuri hutan Taman Bogani Nani Warta Bone dengan memakan waktu 9 jam. KPU memilih berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan bermotor karena khawatir logistik pemilu akan rusak atau terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Logistik yang didistribusikan adalah 7.855 lembar surat suara beserta 40 kotak suara yang terdiri dari surat suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten. Menuju ke Pinogu akan dikawal sama anggota kemudian estimasi waktu kita perkirakan jam 6 atau jam 7 malam sudah sampai di Desa Bangiu awalnya masuk ke Pinogu kan di Desa Bangiu jadi untuk kesiapan dari kami sendiri dari Polres ataupun dari Polda sudah siap tinggal kita mengamankan kegiatan itu. Pendistribusian logistik ini dikawal 16 personil polisi dari Polres Bonebolango dan Polda Gorontalo pengawalan dilakukan mulai dari proses distribusi hingga disalurkan ke masing-masing TPS Dari Bonek Gorontalo, Faradila Alim, INews melaporkan